Intro Udara semakin panas, jangan kipas-kipas saja, mari ikut menanam bibit pohon suka rela menjadi pengusaha pabrik oksigen mandiri serta menyelamatkan sumber mata air dan satwa Kembali, komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk melakukan penyelamatan sumber mata air dan penanaman bibit pohon di kawasan hutan Kabupaten Nganjuk Kali ini, penanaman bibit pohon dilakukan di sepanjang jalan menuju desa Tritik dan sumber mata air Jati Gerowong, Kejamatan Rejoso Ini kembali komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk menanami pohon rimba, salah satunya adalah terbesi ini kami tanam di sepanjang jalan menuju Tritik nanti rencananya di jalur ini akan banyak ditumbuhi terbesi-terbesi seperti ini karena apa? Terbesi ini adalah penghasil oksigen yang cukup banyak dan akarnya bisa menampung sumber mata air yang cukup banyak juga kita persiapan untuk menanam terbesi mudah-mudahan dapat tumbuh dengan maksimal Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ada ratusan bibit pohon yang berhasil ditanam baik jenis tanaman buah maupun rimba diantaranya bibit pohon beringin, termbesi, sukun, kule, pete, jambu air, nangka, klengkeng, juet, dan lain-lain ratusan jenis bibit pohon tersebut hasil dari proses pemibitan Kota Sejuk sendiri dan bantuan dari masyarakat Bibit-bibit pohon tersebut ditanam tidak hanya di kawasan hutan tritik melainkan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk Terutama lokasi-lokasi sumber mata air, tanah-tanah marginal, sekitar situs perbakala, sekitar objek wisata, dan bantaran sungai Menurut Susilo, petugas perhutan Nganjuk kondisi sumber mata air di Nganjuk sudah banyak yang berkurang debet airnya bahkan sebagian sudah tidak mengeluarkan sumber lagi Kondisi kritis sumber mata air tersebut disebabkan tumuhan penyokong air di sekitarnya masih kurang sehingga menyebabkan ketersediaan air dalam tanah ikut berkurang Petugas perhutan Nganjuk bersama Kota Sejuk secara sukarela melakukan penyelamatan di sejumlah lokasi sumber mata air Tidak hanya sumber mata air, Kota Sejuk juga peduli terhadap kondisi udara yang semakin panas di wilayah Nganjuk Sehingga komunitas secara rutin menanam bibit pohon di sepanjang topi jalan dan tanah-tanah marginal Jadi kita sudah melaksanakan pada hari ini bersama Kota Sejuk yaitu di sepanjang jalan jurusan Tritek kita tanami terbesi tapi belum selesai ya kita baru menanam sekitar 150 terbesi dengan harapan ke depan kita itu nanti apa itu jalan itu bisa sejuk orang Tritek kalau turun ke kota itu hawanya tidak terlalu panas karena apa? kita mempertimbangkan bahwa kemarau daun jahat itu biasanya runtuh atau runtuh berarti kan hawanya panas kita berusaha untuk biar tidak panas kita tanami dengan jenis tanaman terbesi karena tanaman terbesi selain indah juga hadungan oksigennya yang sangat banyak Terus untuk penanaman di sumber mata air? Nah kita juga penanaman pada hari ini juga penanaman ringin, ringin wali, sepreh ya di Jantik Rowong ya Jantik Rowong itu di wilayah hutan juga kita berusaha untuk menanami jenis jambu air juga di panjang sungai terus hukun dengan harapan apa kita juga akan apa itu istilahnya buah-buahan itu nanti bisa dinikmati oleh satwa-satwa yang senang di situ biar tidak punah karena situasi di lapangan binatang-binatang itu semakin punah karena disakan-disakan oleh kebutuhan manusia jadi kita juga mempertimbangkan bagaimana nanti satwa itu bisa menikmati tanaman yang kita tanam bersama kota sejuk Kasus bisa diceritakan tentang potensi hutan tritik dengan banyak ditemukan fosil-fosil selama ini? Nah selain kita menanam memang hutan tritik itu sangat luar biasa menurut saya karena disitu banyak saya temukan fosil-fosil binatang berubah yaitu ya gajah, bandeng, kerbau dan lain-lain itu juga banyak sekali dan berpotensi untuk dijadikan istilahnya hutan penelitian ya atau untuk penelitian para arkeolog-arkeolog yang membedangi Sasaran penanaman bibit pohon kota sejuk itu dimana saja Pak? Sasaran bibit yang kita tangani bersama kota sejuk adalah yang paling utama adalah sumber mata air sumber mata air sangat penting sekali karena itu merupakan sumber kehidupan Ada pepatah Jawa, Banyusopo Alas, Mili Nenggali, Nganti Tenggoro Ani Menungusopo Selain sumber mata air dimana saja? Selain sumber mata air yang dititik kita juga ke Bangle, Losari, kita juga menangani disitu Nanti untuk berikutnya kita juga akan mengarah ke sumber mata air yang daerah Gunung Wilis Nanti bersama kota sejuk agar nanti ke depan kita tidak kekurangan air Mudah-mudahan pohon yang kita tanam itu bisa berfungsi untuk sumber mata air yang semakin bagus Jangan sampai air itu langka Tanaman penghasil oksigen ini biasanya dipilih bibit yang dapat memproduksi daun lebat Salah satunya pohon terbesi Selain dapat menghasilkan oksigen terbanyak juga keindahan Untuk itu, di sepanjang jalan masuk menuju desa tritik nantinya akan kelihatan indah, sejuk, dan rindang Karena ratusan pohon terbesi sudah menghasilkan daun lebat Satu lagi kepedulian kota sejuk terhadap penyelamatan lingkungan yaitu menjaga ekosistem Sehingga bibit pohon yang ditanam tidak hanya tanaman rimba, melainkan bibit buah Ini untuk memenuhi kebutuhan satwa agar tidak cepat punah Jenis bibit buah yang biasa ditanam adalah nangka, klengkeng, jambu air, juwet, afbukat, dan lain-lain Satwa di hutan juga butuh makan kalau makanan mereka tersedia tidak akan merusak tanaman petani Di dekat hutan Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan